MOU yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Siak dengan Universitas Islam Riau ini bertujuan untuk menjalin kerjasama di beberapa bidang, yakni pendidikan, pengajaran, dan terkait dengan teknik industri, terutama perbinjakan. Kerjasama di berbagai bidang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Siak, terutama bagi anak Siak dari keluarga yang kurang mampu. Bupati Siak Al-Fedri dalam arahannya menjelaskan bahwa untuk di tahun 2020, ada 62 orang anak Siak yang menerima beasiswa unggulan daerah dari program kurang mampu atau PKH dengan kategori program satu orang serjana di keluarga kurang mampu atau PKH. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak memang anak-anak Siak yang kuliah di WIR. Dan juga tadi disampaikan Pak Riktor, Siak salah satu yang memang ada kerjasama dalam pemerintah di WIR dengan WIR. Nah saya sampaikan juga tidak banyak memang pemerintah daerah yang berkerjasama mungkin dengan penggunaan tinggi swasta. Mungkin banyaknya dengan penggunaan tinggi negeri. Tetapi kami selain dari negeri juga dengan WIR ini, karena kami memandang WIR ini termasuk kampus universitas yang terkemuka di Rio. Apalagi mampu visinya ingin menjadi universitas kelas dunia berbasis ke Imen Daptawa. Tengah tangan dapat visi yang baik ini, artinya lompatan yang luar biasa ingin diwujud oleh WIR. Di masa mendatang, kami akan tetap mengirimkan bisnis waksini. Ada 62 mahasiswa siak yang dibiasis waksini, itu namanya bisniswa unggulan, unggulan daerah. Terakhir, tadi mulai tahun lalu, tahun lalu juga sudah mengirim untuk anak yang orang tuanya kurang mampu. Anak orang tuanya kurang mampu, yang orang tuanya mendapatkan PKH, siapapun dari mereka ini, ada 10.157 kakak di Indonesia, kami akan biasa siswa. Namanya bisniswa unggulan daerah. Dan situ biasa hidup pun dibantu, bukan hanya uang kuliah. Nah, karena kami punya program satu keluarga, satu serdana di Indonesia. Kalau orang tuanya mampu, tidak banyak. Dia akan menjadi serdana keluarga. Tapi yang kurang mampu ini, yang setelah kita lihat, sulit untuk kuliah. Nah, negara-negara di sini. Pemerintah daerah siak harus hadir. Usai memberikan arahannya, Bupati Siak memberikan waktu untuk sesi tanya-jawab kepada mahasiswa yang ingin bertanya kepada Bupati Siak langsung terkait peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nama saya, Adir Pansa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Jelusat Manajemen. Sama-sama kita ketahui bahwasannya, kita telah mendengar yang namanya isu resesi pada tahun 2023 ini. Pertanyaannya, bagaimana Kabupaten Siak meningkatkan SDF-nya jika terjadi resesi pada tahun 2023, khususnya di Kabupaten Siak itu sendiri. Terima kasih. Temu Liputan mengabarkan.